Silahkan pemirsa seorang pelaku pencurian sepeda motor, Bapak Pelur, setelah menjadi bulan-bulanan warga di kota Salatiga, Jawa Tengah sore tadi. Aksi pelaku berhasil digagalkan korbannya sendiri saat akan membawa kabur sepeda motor milik korban yang terparkir di depan rumah. Pelaku pencurian sepeda motor ini sudah tak berdaya setelah diamuk warga di kampung Randuacir, Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah. Sejumlah warga yang masih geram terus memukuli dan menendang pelaku hingga nyaris tumbang. Aksi main hakim sendiri ini bentuk kekesalan warga atas ulah pelaku yang akan membawa kabur sepeda motor milik Suyono. Saat itu korban baru saja pulang ke rumah dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah. Tak beberapa lama kemudian korban yang sempat tertidur sadar jika mesin sepeda motornya hidup. Saat keluar rumah, korban mendapati jika sepeda motornya telah dibawa pelaku besertarkannya. Teriakan korban pun memancing perhatian warga sekitar hingga akhirnya pelaku berhasil diringkus. Sayang, rekaan pelaku yang mengendarai sepeda motor berhasil kabur. Dari pengakuannya, tersangka yang merupakan residivis dengan kasus serupa mengaku sudah empat kali melakukan aksi pencurian sepeda motor. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebuah sepeda motor hasil curian. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Tim Ayus, Makorkan.